I've seen a lot of change Been through a lot of days Some things are not the same As they were a year ago But all be okay I move on each and every day The past is where it stays Hai hai minasan Ohayou gojaimasu Konnichiwa konbangwa Kembali lagi di youtube channel Muhammad Di Yuki FH Yang membahas sebutar kehidupan di Jepang Minasang Gimana Minasang semuanya pada sehat Pada semangat Semoga masih tetap semangat ya Yang masih belajar di LPK Tetap semangat terus Demi cita-cita Minasang yang ingin terbang Dan kerja di Jepang Oke Minasang Di tahun Udah tahun 2024 nih Masih sekarang bulan 2 Masih musim dingin ya Minasang Dan saya Di video kali ini Akan sharing tentang Gaji tentunya Di tahun 2024 Terbaru Minasang Oke Simak Minasang Video ini sampai selesai Supaya tidak Apa Tidak Titik-titik lah Minasang Supaya nanti paham Minasang gaji di Jepang Itu khususnya ya Tokutai Gino Dan Di pengolahan makanan Jadi Ada apa Namanya gambaran lah Minasang Buat Minasang Yang ingin kerja Di Jepang Nanti Gajinya seperti apa sih Oke Minasang Tonton video ini sampai selesai ya Minasang Bangsa Hajime Masho Jadi Minasang Di Jepang itu Gak naik Naik gajinya itu ya Bukan berdasarkan Tahun Tetapi Berdasarkan kita Kontrak kerja Per bulan Per bulan Dimana Dimana kita Masuk kerja Minasang Sampai Minasang Masuk bulan Satu Tahun Sekarang Naik Gajinya Nanti Tahun Depan Di bulan Satu Ketika Tanda tangan Kontrak Naiknya Berapa Per bulannya Nanti Di Slider Akhir Saya Apa Saya foto Rinciannya Gajinya Di sana Jadi Di daerah Saya kan Daerah Yusubawa Pukuoka Itu Tokuteigino Pengelolaan Makanan itu Di saya Masih 980 Per jamnya Beda lagi Yang mungkin Daerah Atas Tok Kyoto Osaka Dan Kanagawa Tokyo Mungkin itu Lebih dari 1000 Per jamnya Kalau daerah Saya Masih 980 Alhamdulillah Disyukuri Walaupun Segitu Yang penting Masih kita Bisa Bisa hidup Disini Kemudian Bisa Ngirim Juga Di keluargan Indonesia Dan Sedikit Bisa Nabung Alhamdulillah Ya Minasang Kita Lihat Ya Itu Rincian Gajinya Minasang Dan Inilah Gaji Saya Di pengolahan Makanan Tahun 2024 Minasang Ini Yang saya Garis Lingkarin Hijau Ini Adalah IQ Saya Perbulannya Itu 169 Minasang Minasang Makanan Kemudian Kita Kesebelah Kanan Tengah Dari Gambar Yang saya Lingkarin Warna Merah Itu Adalah Total Pendapatan Selama Sebulan Dan Itu Sudah Termasuk Lembur Minasang Itu Minasang Bisa Lihat Sendiri Gaji Saya Setelah Lembur Dapat Segitu Itu Gaji Kotor Minasang Belum Dipotong Seperti Hokeng Nengking Apato Dan Sebagainya Itu Diangka 219 Ribu Sekian Minasang Perbulannya Gaji Kotornya Seperti Itu Kemudian Kita Lanjutkan Ke Bawahnya Itu Yang saya Lingkarin Warna Biru Disitu Tertulis 64 800 Sekian Minasang Itu Adalah Total Potongan Gaji Perbulan Itu Termasuk Nengking Hokeng Kemudian Apartemen Gas Listrik Air Dan Ada Biaya Cleaning Pakaian Minasang Jadi Untuk Dipengolahan Makanan Itu Sagiopoku Atau Baju Kerjanya Itu Tidak Tidak Dibawa Ke Rumah Tapi Dicucikan Oleh Perusahaan Dan Berbayar Kita Yang Bayar Minasang Kalau Dipengolahan Makanan Seperti Itu Dan Total Potongan Saya Ini Tahun Pertama Minasang TG Sekitar 64 800 Sekian Tapi Waktu Pertama Kali Datang Di Jepang Dan Waktu Tog 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 Makanan Itu Potongannya Dari Bulan Pertama Itu Saya 40 Ribu Sekian Minasang Tapi Makin Kesini Tiap Bulannya Itu Ada Kenaikan Mungkin Diimbang Oleh Pendapatan Kita Jadi Kalau Pendapatan Kita Makin Besar Otomatis Nih Minasang Potongannya Juga Makin Besar Juga Minasang Setiap Bulannya Pasti Ada Kenaikan Di Dalam Potongan Oke Dan Yang Terakhir Yang Saya Lingkarin Warna Kuning Itu Adalah Pendapatan Gaji Selama Sebulan Itu Bersih Ya Minasang Sudah Semuanya Bersih Sudah Dipotong Oleh Pajak Nengking Hoking Dan Apartemen Dan Sebagainya Itu Jadi Pendapatan Bersih Selama Sebulan Saya Adalah 155 Ribu Yen Ya Minasang Itu Termasuk Lembur Ya Minasang Bersihnya Segitu Gaji Tokutegino Pengolahan Makanan Saya Di Perpektur Pukuoka Ya Minasang Dan Ini Adalah Gambaran Buat Minasang Yang Akan Bekerja Ke Jepang Khususnya TG Pengolahan Makanan Kisaran Gajinya Seperti Tersebut Ya Mungkin Ada Perbedaan Ada Yang Agak Besar Ada Yang Ada Kecil Paling Perbedaan 2 3 Amang Besar Kecilnya Di Pengolahan Makanan Tergantung Kita Jikyu Per Jam Berapa Karena Di Pukuoka Di Perusahaan Saya Masih 980 Per Jam Mungkin Beda Dengan Minasang Yang Per Jam Yen Ke Atas Mungkin Akan Lebih Besar Lagi Pendapatannya Ya Minasang Oke Minasang Oke Minasang Semoga Video Videonya Bermanfaat Dan Itulah Kenyataannya Ya Gaji Di Jepang Seperti Itu Kenyataannya Dapat Segitu Dengan Bersihnya Segitu Gaji Kotor Yang Segitu Potongannya Ya Makin Kita Makin Lama Disini Makin Besar Dan Bersihnya Dapat Sekian Terima Kasih Minasang Yang Sudah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Buat Minasang Semuanya Yang Akan Kerja Di Jepang Khususnya Toko Tejino Bidang Pengelolaan Makanan Tetap Semangat Semoga Allah Memberikan Kesehatan 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 Kepada Kepada Kita Semua Dan Selalu Diberikan Kelancaran Untuk Proses Demi Proses Sampai Minasang Kerja Di Jepang Terima kasih Yang sudah Nonton Semoga Sehat Selalu Minasang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh